Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam channel Ngaji Rosso masih dalam program mituturusai seperti biasanya dalam mituturusai atau bahasa istilah indonesianya adalah berkata-kata yang baik semua orang berhak dan juga memiliki kewajiban bagi umat muslim untuk menyampaikan hal-hal yang baik siapapun itu orangnya apapun status sosialnya kita mendapatkan kewajiban satu sama lainnya untuk menyampaikan hal-hal yang baik mengapa? karena untuk mengimbangi lagi-lagi untuk mengimbangi pada zaman sekarang ini sudah sangat banyak sekali kata-kata ataupun ucapan yang banyak menyimbung orang banyak menyakiti tetangganya maka saya pribadi al-fakir berupaya untuk menyebar kuaskan kata-kata ini kembali kepada pembahasan yang telah lalu pada program mituturusai adalah konsen pada pembahasan Tentunya ini tidak terlepas dari yang namanya ilmu satu pengetahuan yang sudah pernah disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang berbunyi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan jalan keluarnya makna taqwa bukan diartikan takut namun makna taqwa disini adalah intisalul awamirihi mengikuti perintah Allah SWT anggota badan kita tubuh kita pemikiran kita hati nurani kita nafsu kita harus mengikuti Allah SWT semampunya dan juga meninggalkan dengan sekuat tenaga apa yang telah dilarang olehnya maka al-faqir ini mengajak dan saling mengingatkan apabila diantara kita ada yang khilaf ataupun lupa dalam perilaku kita sehari-hari kewajiban kita sesama umat muslim harus saling mengingatkan maka dari itu mengenai tentang robbana atina fid dunia hasana di dunia akan bahagia apabila dia mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat at-tolak yaitu wama yataqillaha yaj'anlahu makhroja ini sudah sangat lumrah dan banyak dikenal oleh kalangan para santri itu disebut dengan yatinar nah dilanjutkan lagi wama yataqillaha yaj'anlahu makhroja wairzukuhu min haisul laya'tasi dan Allah akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga tentunya kalau kita bekerja untuk mendapatkan rumah harus berapa hari harus berapa bulan harus berapa tahun kita ngumpul-ngumpul namun karena ketakwaannya taatnya ia seorang hamba kepada Allah dan taatnya itu diakui oleh Allah maka dia akan diberikan sesuatu yang tidak terduga-duga sesuatu yang tidak dapat dispekulasi oleh manusia tidak dapat dihitung oleh takaran manusia itu sendiri itulah yang maksud daripada lalu kemudian dilanjutkan berpasrah kepada Allah memasrahkan hidupnya tentunya setelah ikhtiar dan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan syariat Nabi Muhammad s.a.w. maka hidupnya kebutuhannya keperluannya akan dicukupi apalagi berupa makan apalagi berupa minum maka dari itu al-fakir terus mengajak dalam program mito turusai ini ya berkata-kata baik ini ayo bareng-bareng kita terus saling mengingatkan agar supaya hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah s.w.t dan juga kita punya para alim ulama para sesepuh yang sudah mendahului kita yang sudah berpengalaman itulah mereka orang-orang orang-orang yang tidak pernah ingatkan di dunia ini kecuali hanya untuk beribadah karena dan hanya untuk Allah semata dari saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh